Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman ya, supaya memberkati. Terima kasih. 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 Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Masih dengan iman percayamu kepada Tuhan Angkat sekali lagi pujian ini dengan suguh dihadapannya Bila engkau izinkan sesuatu terjadi Terima kasih Tuhan Kami mau percaya Yesus Kami percaya semuanya untuk kebaikan hidup kami Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Kami percaya Yesus Kami akan dipulihkan oleh Tuhan Haleluya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Aku tetap percaya waktu Tuhan Kau tetap percaya waktu Tuhan Kau pasti yang terbaik Kau tetap percaya waktu Tuhan Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan, haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur untuk kondisi saat ini Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik bagi kami Tuhan. Bila semua kau izinkan saat ini Tuhan. Semua mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Yesus yang memelihara kehidupan kami. Yesus yang memulihkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Haleluya. Angkat pujian ini. Angkat tanganmu dihadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh. Kami bersyukur Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbang Terlalu mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Lewati cobaan Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Haleluya Yes Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Iya Bapak Saat ini kami anakmu berdoa Tuhan Menaikkan segala ucapan syukur kami di hadapanmu Inilah segala kerinduan kami Tuhan Kami rindu berjumpa dengan engkau Tuhan Kami rindu ada lawatanmu Kami rindu ada mujijatmu Berkati kami semua Tuhan Pada saat ini kami yakin dan percaya Anugerah dan berkatmu Boleh tercurah atas segala kehidupan kami Kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Dan ibadah kami pada saat hari ini Tuhan Kami mau landaskan di satu nama Yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup Kami bersyukur dan berdoa saat ini Haleluya Semua bersuka cita Kita mau bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan Mari berikan yang terbaik Dimanapun kau saat ini berada Pujian penyembahan akan hidup di hati saya dan saudara Kita mau angkat pujian Kita mau angkat pujian Kudi beri kuasa Dengan penuh iman kita mau angkat pujian ini Karena ada kuasa Tuhan Bekerja atas hidup kita Maka musuh kita mau lawan hari ini Haleluya Ku diberi kuasa Dari Raja Mulia Menaklukan musuh Dimana? Dibawakan itu Kami pakai Tuhan Ku pakai kuasa Dari Raja Mulia Bila Allah ada bersama ku Siapa jadi lawan ku Katakan angkat pujian ini Katakan ku diberi kuasa Ku diberi kuasa Dari Raja Mulia Menaklukan musuh Menaklukan musuh Ku berdiri dengan iman Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan Ku bersorak merayakan Terpujian ini Terpujilah engkau Terpujilah engkau Raja Jalan Raja Oh haleluya Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Ku diberi kuasa Ku diberi kuasa Dari Raja Mulia Menaklukan musuh Dengan iman Yes, haleluya Ku pakai kuasa Dari Raja Mulia Bila Allah ada bersama ku Siapa jadi lawan ku Katakan sungguh besar Sungguh besar Kau Tuhan ku Hancar perisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan Ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Raja Jalan Raja Katakan sungguh Sungguh besar Kau Tuhan ku Hancar perisai hidupku Berdiri dengan iman 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 dalam Yesus Tuhan Dalam Yesus Tuhan Haleluya Beri kemenangan Ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Terpujilah engkau Terpujilah engkau Terpujilah engkau Terpujilah Terpujilah engkau Terpujilah engkau Raja Salah Raja, Haleluya Berikan kemuliaan buat Tuhan, Haleluya Kita diberi kuasa men Pakai iman percayamu untuk mengalahkan setiap musuh Mari dipersilahkan duduk kembali Kita mau menyiapkan hati kita sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan Karena kita akan menerima berkat surgawi melalui firman Tuhan Mari jemaah Tuhan dan semua yang ada Kita akan satukan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Kita mau angkat pujian Kita pada saat ini untuk menyambut firmannya Katakan hidupku Tuhan menggenapi setiap firmannya Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Engkau adalah Allah yang sempurna Bagi kami Tuhan Bawalah kami dalam setiap rencanamu Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Murnikah dengan rohmu Murnikah dengan rohmu Ku serahkan hidupku Murnikah dengan rohmu Murnikah dengan rohmu Hidupku mengenapi firmanku Tandamu cincang sertai tiap langkahku Murnikah dengan rohmu Kau bersamaku Murnikah dengan rohmu Murnikah dengan rohmu Tandamu cincang sertai tiap langkahku Murnikah dengan rohmu Kau bersamaku Murnikah dengan rohmu Murnikah dengan rohmu Kau bersamaku Murnikah dengan rohmu Jadi bukti kebesaranmu Hallelujah Yes Tuhan Kami mengucap syukur saat ini Yesus Kami sudah menyembah memuji memuliakan namamu Tuhan Dan kami mau merasakan bukti kebaikanmu dan kebesaranmu Tuhan Mari Tuhan berkati setiap umatmu Berkati kami semua Tuhan Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Dan saat ini Tuhan Kami rindu Menjadi murid-muridmu yang baik Duduk diam mendengarkan setiap perkataanmu Berkati kami semua Tuhan Berkati hambamu yang hendak menyampaikan kebenaran firmanmu Engkau pakai dengan dasyat luar biasa Sehingga setiap yang melihat mendengar Boleh merasakan mucijat Tuhan Boleh merasakan kebaikanmu Tuhan Kami yakin dan percaya Firmanmu iya dan amin Kami mau tetap pegang teguh dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan terima kasih Kami bersyukur dan hati kami siap untuk mendengarkan firmanmu Haleluya Haleluya Amin Puji nama Tuhan Shalom Selamat pagi untuk kita semua Selamat hari Minggu Di kesempatan pada pagi hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan Di tengah-tengah pandemi Kita masih merasakan pertolongan Tuhan Saudara dan saya Baik Saudara yang di rumah Saya katakan Tuhan Yesus baik Amin Maka pada kesempatan pagi hari ini Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan Yang tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 26 Firman ini mengajarkan tentang iman Karena dalam ayat ini Kita akan melihat dan membaca Betapa luar biasa pekerjaan iman Di dalam setiap hidup orang-orang percaya Seperti tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini Bahwa tema kita adalah tetap berperan di tengah pandemi Situasi dan kondisi yang terjadi sekarang Adalah merupakan sesuatu yang menakutkan buat banyak orang Terutama dunia yang saat hari ini mengalami Yaitu ketakutan, kekhawatiran Dan bahkan ketidakpastian Maka hari ini saudaraku yang terkasih Kita akan lihat firman Tuhan Dan pesan firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan Terlebih sesuai dengan tema kita Bagaimana anak-anak Tuhan berperan Di tengah-tengah pandemi Oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan Dalam Yakobus Pasal yang kedua ayat 26 Satu ayat saja Kita akan baca Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga Saya ulangi Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga lah iman tanpa perbuatan Perbuatan adalah mati Firman yang disampaikan oleh Yakobus Yaakobus Kepada umat-umat yang pada saat itu di tengah-tengah orang Yahudi Bahwa kehidupan mereka orang-orang yang mempercayai Tuhan sebagai pandangan hidupnya Yakobus mengajarkan bahwa dalam kehidupan itu Bahwa mereka harus memiliki iman dan perbuatan Dan hari ini Anak-anak Tuhan Orang-orang Kristen khususnya Bahkan jemaat Tuhan di tempat ini Bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat Yesus yang ajaib Dimana bahwa situasi kondisi sekarang Anak Tuhan harus berdampak Harus memiliki sesuatu untuk mampu mempengaruhi di sekitarnya Oleh karena itulah maka firman Tuhan hari ini Disampaikan oleh Yakobus Kepada saudara dan saya Bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan Amin Karena sama seperti tubuh Tubuh tanpa jiwa dia adalah mati Demikian juga dengan iman Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati Maka di kesempatan hari ini Bapak Ibu saya ajak saudara untuk melihat Betapa perlunya dalam kehidupan saudara sebagai orang yang beriman Memiliki sikap atau tindakan perbuatan yang nyata di tengah-tengah lingkungan Amin Amin Iman itu adalah Kepercayaan yang terarah hanya kepada Tuhan Iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan Tapi kita percaya Itulah iman Dan dengan iman kita bisa melakukan mujijat Dengan iman kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita Supaya kita dalam beriman memiliki juga sikap perbuatan yang nyata Seperti Yesus yang telah lahir di tengah-tengah saudara Yesus yang ada di tengah-tengah saudara Dia tidak hanya memberitakan firman Tapi dia adalah pelaku firman itu sendiri Di mana kita harus jadi berkat Di mana kita harus jadi teladan Ada banyak cara untuk kita jadi berkat di tengah-tengah keadaan kondisi sekarang Mungkin saudara berkata Saya tidak punya apa-apa Atau saudara berkata saya punya harta Tapi saudara tidak punya hal yang lain Saudara bisa sumbangkan bagian dari apa yang kau miliki Untuk berbagi kepada sesama Dan yang kedua Mungkin saudara berkata saya tidak punya harta Tapi saudara punya Yesus Seperti kita Iremia berpesan dan menyampaikan firman kepada saudara saya Supaya saudara berdoa buat kesejahteraan kotamu Dimanapun kau berada Mari berdoa kepada Tuhan Doakan bangsa kita Doakan orang-orang percaya Kita bukanlah orang-orang yang tidak punya Tuhan yang hidup Tapi kita punya Tuhan yang pasti Yang sudah memberikan kepada kita jaminan Supaya kita tidak perlu khawatir dan takut di kondisi sekarang ini Amin Kita tidak seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Yaakobus Mari kita lihat Dalam Yaakobus pasal 2 S19 Dikatakan dalam Yaakobus 2 S19 adalah Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja Itu baik Ini kata Yaakobus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar Amin Dan dikatakan oleh firman Tuhan Bahwa iblis pun adalah sosok yang takut dan gentar ketika mendengar Tuhan Yesus Tetapi kita melihat Iblis bukanlah sosok karena takut yang membuat dia harus percaya Dan merubah sikapnya untuk menjadi orang-orang yang Atau satu makhluk untuk sanggup berbuat baik Atau berpengaruh baik buat lingkungannya Karena apa Karena dikatakan oleh firman Tuhan Bahwa ketika iblis Merasuki salah satu orang yang dikuburan Iblis berbicara kepada Yesus Supaya mereka dihardik dan diperintahkan masuk ke dalam babi-babi Bahkan mereka berkata bahwa di lahat anak Allah yang diutus datang dari surga Tetapi apakah dia setelah itu menjadi orang salah satu malu Percaya tidak Maka pesan dari Yaakobus ini Kita bukanlah orang-orang hanya beriman Tetapi kita adalah orang-orang yang berbuat Bersikap Bertindak Sama seperti firman Tuhan Firman Tuhan juga berpesan untuk saudara dan saya Supaya saudara adalah menjadi orang-orang Menjadi terang di lingkunganmu Jadi garam di lingkunganmu Seperti yang dikatakan Matius pasal 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasingkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Amin Kita orang percaya kepada Yesus Di tengah situasi bangsa yang tidak menentu Di tengah lingkungan saat ini yang tidak pasti Tuhan berpesan kepada kita melalui Yaakobus Supaya kita adalah orang-orang yang beriman Berdampak memiliki peranan yang Yang nyata buat lingkungan kita Sudara ku terkasih nama Tuhan Apa yang bisa kita lakukan Supaya kita berdampak buat lingkungan Mari kita lihat yang pertama Seperti kitab firman Tuhan Dan Yeremia 29 ayat 7 Ini poin yang pertama saya sampaikan kepada sudara Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu akan kubuang Dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Amin Tuhan menitipkan Bahkan Tuhan berpesan menyampaikan kepada sudara saya Supaya sudara menjadi perantara Antara bangsa ini dengan Tuhan Berdoalah Ini salah satu peran yang sangat penting Itu yang saya katakan tadi Sudara tidak punya harta Tapi sudara punya doa Amin Karena sudara punya Tuhan yang luar biasa Seperti firman dekat Ahmad Yeremia 29 ayat 7 Carilah Amin Ketika kau mencari, mengetuk Pintu akan dibukakan bagi Karena Tuhanmu itu hidup Maka ketika dia mati Dia jamin dia bangkit Ketika dia bangkit Dia jamin dia naik Ketika dia naik ke surga Dia janjikan juga Pasti datang ke dunia Untuk menjemput sudara dan saya Maka situasi, kondisi sekarang ini Bapak Ibu Mari Kita semua adalah orang-orang yang berpengaruh Buat lingkungan kita Memiliki peranan penting Buat bangsa ini Mungkin kita berkata Sudaraku Hari-hari ini kita bilang Waduh Bagaimana anak saya Bagaimana keluarga saya Percayalah kepada Tuhan Bahwa sesungguhnya Janji Tuhan dalam kitab Masmur 91 Sudaraku Bahwa umur panjang Tuhan sudah jaminkan Kepada sudara saya Asal engkau adalah Orang-orang yang hidup Di dalam Tuhan Tuhan jamin Sampai anak cucumu Haleluya Haleluya Makanya dalam kita keluaran Keluaran pasal 23 25 dikatakan Beribadalah sungguh-sungguh Kepada Tuhan Ada lima janji Tuhan Tuhan jaminkan Kepada sudara saya Minumanmu Makananmu Diberkati oleh Tuhan Di tengah-tengahmu Tuhan Jauhkan penyakit sampar Bahkan yang mandul Keguguran Tuhan Tidak ada terjadi Di tengah-tengahmu Dan terakhir Panjang umur Diberikan kepada sudara saya Untuk itulah Kita orang Kristen Kita orang percaya Kepada Yesus Harus berbuah Harus memiliki fungsi Supaya berfungsi Kita di tengah-tengah lingkungan Tidak harus kelihatan besar Ketika orang khawatir Kau mengatakan Suatu perkataan Yang baik Positif Itu pun akan Membangun imannya Maka hari ini Semua takut Bersalaman pun takut Amin Tapi hari ini Kita percaya Kematian Adalah Merupakan Suatu jaminan Yang pasti Tapi Kematian Tidak akan tiba Sebelum Tuhan Katakan Sudah saatnya Kau pulang ke rumah Bapak Haleluya Jadi yang pertama Firman Tuhan Miliki doa Kepada bangsa ini Miliki doa Buat lingkunganmu Amin Amin Supaya kehidupanmu Itu memiliki Peranan penting Di negara ini Ketika bangsa ini pun Merdeka Sudaraku Kita bukan Orang asing Orang Kristen Pun sudah ada Ketika Indonesia Berjuang Supaya merdeka Amin Maka miliki doa Supaya bangsa ini Bisa menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang terjadi saat ini Terutama di tengah-tengah Pandemi Itu poin yang pertama Poin yang kedua Mari kita perhatikan Poin yang kedua Dikatakan oleh Firman Tuhan adalah Dalam Roma 13 Ayat 1 dan 2 Tiap-tiap orang Harus takluk Kepada pemerintah Yang diatasnya Sebab tidak ada Pemerintah yang Tidak berasal dari Allah Dan pemerintah-pemerintah Yang ada Ditetapkan oleh Allah Ayat yang kedua Sebab itu Barang siapa Melawan pemerintah Ia melawan ketetapan Allah Dan siapa yang melakukannya Akan mendatangkan Hukuman atas dirinya Amin Peranan yang sangat penting Juga untuk gereja Di tengah-tengah lingkungan Adalah Suatu anjuran pemerintah Jangan mudik Bapak Ibu Jangan mudik Anjuran pemerintah Saudara supaya Supaya Menjaga diri dalam rumah Jangan di rumah Jangan keluar dari rumah Tetaplah di rumah Itu juga adalah Peranan yang sangat penting Supaya apa Supaya mempercepat proses Kerja apa yang sudah dikerjakan Oleh pemerintah Karena apa Karena pemerintah itu juga adalah Merupakan Salah satu yang sudah Ditetapkan Tuhan Untuk menjadi pemimpin Buat saudara saya Jadi jangan katakan Itu bukan presidenmu Jangan katakan Itu bukan pemerintahmu Amin Pemerintah itu adalah Pemerintah yang sudah Ditetapkan Tuhan Maka Tuhan Pastikan Pastikan Siapa Ayat dua tadi Perhatikan Bapak Ibu Sebab itu barang siapa Melawan pemerintah Ia melawan Ketetapan Allah Ada satu penekanan Amin Bahwa siapa yang melawan Aturan pemerintah Dia melawan juga Aturan Allah Karena apa? Karena Pemerintah itu tadi Dipilih oleh Allah sendiri Maka dalam peranan ini Saudaraku Gereja Tuhan Harus hadir Jadi berkat Harus hadir Jadi teladan Harus hadir Menjadi contoh Buat lingkungannya Amin Jangan saudara bilang Tuhanku itu hebat Oh Yesus Keluar biasa Saudara tabrak semua Sudah tau disana Apa namanya Jona merah Saudara datang kesana Jangan pernah berpikir Bahwa Tuhan itu Adalah Tuhan Yang sesukamu kau coba Saudara harus berhikmat Saya mau sampaikan Saudaraku Iman kepada Yesus Itu juga harus berhikmat Iman itu seperti apa Mari kita lihat Dalam kitab Jakobus 3.17 Tetapi Hikmat yang dari atas Adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai Peramah Penurut Penuh kasih Dan buah-buah yang baik Tidak memihak Dan tidak munafik Saudara punya iman Itu bagus Amin Saudara percaya kepada Yesus Itu bagus Saudara ajim berdoa Itu bagus Tetapi saudaraku Imanmu juga Harus memiliki Hikmat Karena salah satu Ciri-ciri dari hikmat itulah Penurut Amin Jangan karena saudara bilang Oh Yesus ku hebat Yang sakit semu Yang sakit bangkit Yang sakit sudah sembuh Yang mati bangkit Saudara bilang Ah Tidak virus itu takut Sama saya Tidak begitu juga Amin Saudara harus berhikmat Sekalipun Tuhan bilang Bahwa Tuhan sudah memberikan Kuasa itu kepada Saudara saya Bukan berarti Saudara harus menantang Apa yang terjadi sekarang Saudara jadilah Orang-orang yang penurut Amin Jadi ada dua poin Yang mau sampaikan Kepada Bapak Ibu Di tempat ini Yang pertama Berdoa untuk sejahtera Yang kedua Turutilah aturan Dan anjuran Dari pemerintah Supaya apa Supaya semua aman Karena apa Karena situasi sekarang Membuat kita Tidak bebas Beribadah tidak bebas Bertemu keluarga Tidak bebas Bahkan saudara mungkin Mau bertamasya pun Tidak bebas Semua sekarang sudah jenuh Amin Semua sekarang sudah ketakutan Semua sekarang Tidak bisa lagi Happy-happy Kesana kemarin Maka Kita sebagai orang percaya Harus hadir Haleluya Harus hadir Di tengah-tengah bangsa ini Untuk menjadi berkat Untuk menjadi teladan Jangan pakai iman yang konyol Saudara boleh beriman tadi Berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan halaukan Dari bangsa ini Virus corona Itu bagus Tapi dalam poin yang kedua Saudara juga harus memiliki sikap Sama seperti firman Tuhan Dalam kitab Matthew Pasal yang ketujuh Saudara liat Ayat 21 sampai 23 Bahwa hari-hari terakhir Akan ada banyak orang Berteriak Tuhan Tuhan Mereka berkata Bukankah aku sudah menyembuhkan Orang sakit Melakukan mucijat Dan lain sebagainya Tuhan katakan Tuhan tidak mengenal mereka Karena apa? Karena dalam ayat 19 Dikatakan Tidak ada buah Dari imannya Amin Tidak ada apa tadi? Tidak ada buah Dari imannya Kalau orang Kristen Begitu dia bertobat Buah dari imannya Dia mau dibatis Setelah imannya Imannya bertumbuh dan berbuah Ada buah yang disebut Buah roh Dan salah satu buah roh itu Ada kesabaran Dan penguasaan diri Saudara dan saya Iman berkaitan dengan ini semua Untuk itu saudara Aku yang terkasih Saudara sangat penting Mengambil peranan Peranan di tengah-tengah Pandemi yang terjadi sekarang Apa yang dihadapi oleh bangsa ini Supaya kita Dapat lalui secepatnya Kita berdoa Kita berharap Supaya keadaan ini Juni akan datang Semua kita sudah bisa merasakan Kelonggaran-kelonggaran Aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah Karena apa Karena semua sudah mulai Masuk dalam tahap-tahap pemulihan Tapi itu tidak akan pernah terjadi Kalau kita tidak menjadi orang-orang Tidak mengambil peranan penting Di tengah-tengah itu Maka hadirlah sebagai orang Kristen yang baik Hadirlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Jangan menjadi pembawa wabah Amen Amen Jadi orang Kristen jangan pembawa wabah Karena berpikir Oh Musain dulu Yang menghadirkan Yang namanya Tullah Musa juga meminta kepada Tuhan Supaya Tullah Bukan begitu Itu karena Tuhan suruh Kalau Tuhan sudah suruh kau diam di rumah Diam Dan puji Tuhan Hal yang positif kita ambil dari Pandemi atau COVID-19 ini adalah Tidak bisa kita ke gereja Tapi gereja-gereja lahir di rumah-rumah Amen Gereja-gereja ada di rumah-rumah sekarang Setiap rumah sekarang ikut berdoa di rumah masing-masing Iblis bingung sekarang Tadinya satu gedung Sekarang di rumah-rumah Halilu Amin Maka Hari-hari terakhir ini saudaraku yang terkasih Kita bukanlah orang-orang Yang sekedar percaya dan beriman Tetapi kita adalah orang-orang yang juga Memiliki buah dari perbuatan Karena apa? Saya katakan tadi Bahwa iman itu sangat berhubungan Dengan perbuatan Sama seperti jiwa dan tubuh Apabila jiwa dan tubuh dipisahkan Maka akan terjadi kematian Itulah yang dikatakan Yaakobus Dalam firman Tuhan Kita lihat kembali Yaakobus pasal 2 Ayat 20 Yaakobus pasal 2 ayat 20 Hai manusia yang bebal Maukah engkau mengakui sekarang Bahwa iman Tanpa perbuatan adalah Iman yang kosong Amin Karena apa? Iman itu Bekerja sama dengan perbuatan Maka Saudaraku yang terkasih Orang Kristen Jangan egois Orang Kristen Jangan sombong rohani Teladan Kristus harus saudara teladani Jadi Jadi terang di tengah-tengah lingkungan Jadi garam di tengah-tengah lingkungan Haleluya Mari kita baca ayat terakhir Kita akan pulang Kita baca dalam Lukas 3 Ayat 8 Lukas 3 Lukas 3 Lukas 8 Begini bunyi firman Tuhan Jadi Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini Peringatan keras untuk saudara saya Jangan berpikir karena Yesus adalah Tuhanmu Kamu seenaknya saja bisa berbuat apa-apa Amin Tapi karena kau punya Allah yang hebat Yesusmu yang luar biasa Kamu harus tetap rendah hati Kamu harus tetap memiliki sikap yang baik Supaya bermanfaat untuk lingkungan Terakhir saya mau katakan untuk kita semua Jadilah orang-orang Kristen yang hidup dalam iman Dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari Bukan orang-orang Kristen yang tong kosong nyaring bunyinya Yang hanya sekedar berdoa-berdoa Tengking-tengking-tengking Tapi tidak ada perbuatan Karena itu sepaket Amin Bekerja Dan berdoa Inilah pesan saya untuk saudara saya Sesuai dengan firman Tuhan Tema kita hari ini Orang Kristen harus menjadi orang yang memiliki peranan penting Di tengah-tengah pandemi Untuk itu Kita bersepakat Kita bekerja sama Di dalam Tuhan Dan di dalam usaha kita Supaya semua selesai Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak kami dalam surga Kami akhiri firman Tuhan hari ini Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Puji nama Tuhan Tiba saatnya kita akan menerima perjamuan yang kudus Ada darah Ada tubuh Kristus Yang hendak memberkati saya dan saudara Menebus setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita Mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan Mohon pengampunan Ada pemberesan dalam hidup kita Sehingga setiap apa yang kita kerjakan pada saat ini Semuanya mendatangkan kebaikan Mari sebelum kita melakukan perjamuan kudus Kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan Katakan ku bersyukur padamu Tuhan Karena engkau Tuhan yang mengasihi hidup kami Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Lebih dari yang telah kami minta Tuhan Lebih dari setiap yang kami pikirkan Tuhan sudah menyediakan bagi kami Haleluya Lebih dari yang telah ku pinta Lebih dari yang telah ku pikirkan Semuanya engkau sediakan Dalam hidupku Tidak dapat aku mengukurnya Tidak dapat aku menghitungnya Kebesaran kasihmu ya Tuhan Yang kau berikan Oh kami bersyukur Ku bersyukur padamu Kau Tuhan Kau Tuhan yang mengasihi ku Kau lah jaminan hidupku Hatimu Hatimu ada Bagi ku Kami bersyukur Tuhan Ku bersyukur padamu Engkau Tuhan Tuhan yang mengasihi ku Kau menjadikan hidup kami Tuhan Kau menjadikan hidup kami Tuhan Lebih indah Dan lebih berharga Mari jemaah Tuhan Angkat pujian ini dengan iman percayamu kepada Tuhan Lebih dari yang telah ku pinta Inilah Tuhan Inilah permohonan kami Yesus Setiap apa yang kami minta Setiap apa yang kami pikirkan Semuanya engkau sediakan bagi kami Tuhan Dan kami percaya Haleluya Yesus Tidak dapat aku mengukurnya Tidak dapat aku mengukurnya Haleluya Yesus Kebesaran kasihmu Tuhan Kebesaran kasihmu ya Tuhan Yang kau berikan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur padamu Kau Tuhan Kau Tuhan yang mengasihi ku Kau Tuhan yang mengasihi ku Kau lah jaminan hidupku Hatimu ada bagiku Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihi ku Kau jadikan hidup ini Lebih indah Dan lebih berharga Kau jadikan Kau jadikan hidup Kau jadikan Tuhan Kau jadikan hidup Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini Lebih indah Dan lebih berharga Hasil Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Kita akan masuk Kedalam perjemuan kudus Sebagaimana kita percaya Bahwa Yesus Lahir Dan mati di kayu salib Untuk mengampuni dosa Dosa saudara dan saya Untuk itu Kita akan masuk Dalam perjemuan kudus Buat saudara ku yang terkasih Jemaat Tuhan Di tempat ini Bahkan yang di rumah Mari kita persiapkan Roti Dan darah Kristus Untuk kita bersama-sama Masuk dalam sekramen Perjemuan kudus Mari kita sama-sama Dengarkan baik-baik Firman Tuhan Angkat Tubuh Kristus Di sebelah tangan Kanamu Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu Ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Mari Jemaat Tuhan Percaya ini tubuh Kristus Dan katakan Dengan iman Aku percaya Dalam nama Yesus Mari kita makan Puji nama Tuhan Mari angkat cawan Mari angkat cawan Di sebelah tangan Kanamu Dan tangan kirimu Taruh di sebelah dadamu Dan dengarkan kembali Firman Tuhan Dengan baikmu Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian yang baru Yang dimetraikan Oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali Kamu meminumnya Menjadi Peringatan akan aku Sebab setiap kali Kamu makan roti Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Saudara percaya ini Darah Kristus Mari dengan iman Katakan Saya percaya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Puji nama Tuhan Mari kita sama-sama Doa mengucap syukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Telah mati Buat saudara dan saya Bahwa dia telah Mencurahkan darah Dan tubuhnya Tercabik-cabik Di kayu salib Suatu bukti Kasih yang besar Tuhan berikan Bagi saudara saya Mari kita Ucap syukur Kepada Tuhan Haleluya Haleluya Kami mengucap Syukur Tuhan Buat tubuh Dan darahmu Yang telah Menjadi Salah satu Cara Allah Yang sangat Luar biasa Kami melihat Membuat kami Untuk percaya Tetap dan yakin Iman kami Hanya terarah Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terpujilah engkau Haleluya Haleluya Amin Haleluya Jemaat Tuhan yang terkasih Kita akan doa pengurapan Buat Bapak Ibu Yang ada Minyak urapan di rumah Bahkan yang di tempat ini Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Mari angkat tanganmu Dan Taruh di kepalamu Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Diberkatilah engkau dengan kasih Kristus Dengan kuasa otoritas daripada Tuhan Disembuhkannya engkau Kalau engkau sakit Dipulihkannya segala Susah beban beratmu Dan diberikannya engkau hati penghiburan Dan diberikannya engkau pertolongan Dan diberikannya engkau Mucicat nyata hari ini Di dalam nama Yesus Kristus Oleh pertolongan daripada Tuhan Memelihara hidupmu Kasih dan kemurahan Kristus Menolong hidupmu senantiasa Berkati seluruh Kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan Tangan-tangan yang terangkat Dan hari ini engkau lihat Tuhan Sembuhkan Pulihkan Di dalam nama Yesus Kristus Nyatakan mucicatmu di tengah-tengah kami Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amen Bapak di dalam surga Kami akan akhiri ibadah kami hari ini Berkatilah kehidupan kami Jemaatmu yang ada di tempat ini Berikanlah kami panjang umur Berikanlah kami kesehatan Jauhkan kami dari sakit penyakit Marah bahaya Dan kiranya Tuhan Yesus Jauhkan juga orang-orang yang berniak buruk Berniak jahat kepada kami Tapi kami percaya Tentara malaikat surga Menyertai seluruh sidang jemaatmu Keluar masuk jemaatmu Tuhan diberkati Dan ibadah kami hari ini Tuhan Kami tutup dalam nama Bapak Putra dan Rohol Kudus Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amen Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Apabila engkau baik-baik Mendengar dan melakukan firman Tuhan Diberkatilah engkau di rumah Diberkatilah engkau di luar Kebajikan kemurahan Kristus Mengikutimu Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya Memberkati Memelihara dan menyertaimu Haleluya Amen Puji nama Tuhan Kita sudah mengakhiri ibadah kita Pada saat hari ini Berkat-berkat Tuhan Akan tetap mengalir dalam kehidupan kita Amen Dan kita akan bertemu kembali Kepada ibadah-ibadah yang berikutnya Ibadah minggu depan Kita masih boleh datang kembali Untuk memuji muliakan nama Tuhan Terima kasih Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Amen Terima kasih Terima kasih